Berkabut nih ya kameranya. Kenapa sih? Bu Rem. Kameranya berkabut. Yah, polusi kali. Loh ya, di Jakarta ada kabut. Emang gak ada? Lah, polusi di Jakarta? Gak percaya. Kita tanya ahlinya. Tapi sebelumnya, kenalan dulu dong. Hai, saya Arisa Ruby. Halo, saya Igun. Kita lagi ada di podcast Live in 30 Minutes. Barengan ya, San Kehati. Live in 30 Minutes. Kali ini kita bakal ngobrolin bener gak sih di Jakarta ada kabut? Atau ternyata cuma polusi? Kita tanya ahlinya langsung sama... Halo Mas Ahvi. Halo. Perkenalkan, ini Mas Ahvi Wahyu Hidayat. Spesialis dari konservasi dan perubahan iklim TFCI Kalimantan. Ya, betul ya? Betul, betul. Asyik kenalan. Ini panggilnya apa nih? Panggil Ahvi aja boleh. Oh, kira ini panggil sayang. Mas Ahvi. Ini lebih percaya mana? Di Jakarta itu ada kabut atau ada polusi? Sebenarnya bahasanya kabas. Kabas itu kabut dan asap. Jadi kabut yang bercampur asap, itulah yang sering orang bilang namanya polusi. Oh, jadi beneran kabut? Iya, kabut dan asap bercampur dia. Tapi Mas, sorry. Berarti si kabut sama asap ini adalah dua jenis yang berbeda? Kabut itu dia partikulat dari udara gitu ya. Kemudian asap itu partikulat yang tercemar gitu. Jadi dia bercampur menjadi satu. Itu yang diistilahkan namanya kabas. Namanya kabas gitu. Kabut dan asap tadi. Kabut dan asap. Kabut dan asap tadi ini beneran nih katanya sih, kata orang-orang bilangnya gara-gara banyaknya kendaraan bermotor. Pemicunya itu memang dari kondisi alam gitu, kondisi udara gitu ya. Dan bercampur dengan bahan pencemar yang masuk ke dalam udara kita gitu. Nah bahan pencemar itu yang umumnya sering mencemari dan membentuk kabas namanya. Itu namanya nitrogen okside dan hidrokarbon. Nah dua-duanya ini memang disebabkan salah satunya oleh kendaraan gitu. Tetapi juga dapat disebabkan oleh yang lain. Misalkan kita bakar sampah nih. Itu juga bisa keluarin namanya nitrogen okside. Oh itu kalau main bola tuh ya? Apa tuh? Offside. Itu offside. Sorry. Ah, bisa main bola. Kemudian kayak pembangkit energi itu juga bisa keluarin namanya nitrogen okside gitu. Jadi itu ya apa namanya sering menyebabkan kita sesak nafas, terus mata kita iritasi gitu ya. Itu penyebabnya ya? Dua komponen itu. Saya kira karena rekening saya kosong kalau sesak nafas gitu kan. Lihat rekening kosong, aduh kok langsung sesak nafas matanya berair kan, mau nangis gitu. Tapi itu adalah maksudnya, gue kan genzi lah gitu ya mas maksudnya. Genzi nih bener nih? Genzi dong. Oh genzi, oke. Itu tuh apa, maksudnya bahayanya tuh gimana sih mas sebenarnya buat orang dulu deh gitu. Nitrogen okside itu kalau kita hirup itu di udara kita, itu bisa menimbulkan iritasi akut di pernafasan kita. Oke. Dan bikin penyakit kronis di paru-paru gitu. Itu kayak ispa gitu ya? Iya, semacam itu. Oh, kemarin kami tuh yang pada kena ispa ya? Tanasan sering batuk, pilek, tapi nggak sembuh-sembuh ya? Iya, termasuk ke apa namanya, kasus bronchitis. Itu juga termasuk dari? Termasuk dari faktor-faktor yang dipicu oleh nitrogen okside tadi itu. Berarti, karena kan sekarang sering banget nih kita lihat di berita ya. Jakarta bahkan beberapa kali jadi kota paling berpolusi di dunia ya, nomor satu kan, nomor duanya tuh ada Kongo, kemudian juga ada negara-negara lain. Ini berarti seburuk itu sampai bisa menyebabkan bronchitis tadi. Berarti kita tuh harus menggunakan masker kah kalau keluar rumah, atau ada tindakan-tindakan khusus kah gitu? Memang kalau dalam skala individu, itu yang harus diwaspadai. Jadi memang kesiap-siagaan dini kita, misalkan melihat kondisi udara di Jakarta sudah kurang bagus gitu ya, kita sudah perlu siap-siap pakai masker gitu. Sebetulnya? Iya, kemudian obat tetes mata gitu, itu harus kita antisipasi dari awal gitu ya. Sampai kemarin juga sempat pada heboh nih ngeborong air purifier. Oh iya benar. Karena di rumah nih udah nggak bisa buka jendela gitu kan, jadi harus pakai alat-alat ini. Apakah sebenarnya si alat yang kita gunakan selama ini di rumah ya, salah satunya air purifier, mungkin air conditioner, dan juga masker ini cukup membantu nggak sih? Memang teknologi itu bisa membantu. Tetapi saya kira solusi yang paling baik itu bagaimana kita sebagai warga Jakarta, itu punya satu aksi kolektif ya, aksi bersama begitu, menyuarakan persoalan pencemaran udara ini, ini ke semua pihak gitu. Baik itu pemerintah, swasta, kemudian masyarakat gitu. Termasuk mas Ibnu yang dari Gen Z gitu ya, bisa aktif berpartisipasi untuk mengkampanyekan, apa namanya, kondisi udara kita yang kurang bagus gitu. Nah misalkan kondisi-kondisi pencemarnya pun teman-teman di Gen Z itu kira-kira penting buat tahu, apa sih, apa namanya, apa partikulat-partikulat yang berbahaya gitu ya, dan penyebab-penyebabnya gitu. Misalkan karbon monoksida, itu kan sering keluar dari asap kendaraan motor, mobil gitu ya, kemudian ada sulfur dioksida itu, itu umumnya banyak keluar dari asap cerobong PLTU batubara. Kita tahu di sekitar Jakarta itu banyak-banyak ya. Ada banyak pembangkit, pabrik, kemudian ada pabrik kimia juga bisa, apa namanya, memberikan sumbangan untuk polusi ini ya. Iya berarti, mas, kalau dilihat kan macet Jakarta, kayaknya di negara lain pun sama ya, ada macetnya gitu. Penggunaan kendaraan bermotor di Jakarta juga kayaknya nggak jauh beda deh sama di negara-negara lain, bahkan di kota-kota Indonesia lain pun sama gitu. Tapi kenapa Jakarta yang paling parah? Permasalahan pencemaran udara ini menjadi permasalahan yang sama yang dihadapi kota-kota besar di dunia. Let's say kalau kita masih ingat, apa namanya, peristiwa tragis di Mews Valley, itu tahun 1930 itu di Brussel. Waduh, belum lahir tuh. Masih tahun 19-an lagi, nilainya tahun 2000, jauh banget. Itu cerita tragedi pencemaran udara yang banyak menimbulkan banyak kematian. Misalkan di London juga sama, Los Angeles, kemudian Beijing gitu. Itu penyebabnya sama tuh, industri? Jadi, hampir sama gitu. Relatifly memang kota-kota besar, kota yang industri, mereka terletak di lembah gitu ya, di sekelilingi oleh banyak industri. Pada satu situasi ketika memungkinkan, misalkan kondisi udaranya itu sedang lambat, kemudian ada kemarau gitu ya, tidak ada hujan gitu ya, inversi udaranya memungkinkan untuk terjadinya pencemaran itu turun gitu. Itu kondisi itu yang, apa namanya, membuat situasi buruk, dampak terhadap kehidupan manusia, kemudian ada hewan, kemudian tanaman gitu. Itu kira-kira, apa namanya, memang itu problem utama kota-kota besar di dunia. Dan di Jakarta ini, kalau kita bilang, karena pusat industri, pusat keuangan, kegiatan ekonomi ini kan di Jakarta. Di Jakarta ya. Jadi ini yang, apa namanya, menyebabkan Jakarta itu jadi, apa namanya, terkena masalah polisnya juga gitu. Tapi kalau kota-kota di sekitaran Jakarta, kita bilang Cilegon misalnya gitu ya, atau Banten Cikarang nih, bahkan kalau biasanya nih, kita kan suka ada at yours nih, tunjukin foto langitmu gitu. Apalagi pas sekitaran CGK, itu nggak kelihatan apa-apa. Nah itu tuh, dia salah satu penyumbang terbesar juga ya di situ ya. Kalau kita bilang Jakarta itu kan, dulu ada bahasa The Great City gitu ya. Kota atau kota besar Jakarta itu, Jakarta dan kota sekitarnya. Ada Bekasi, Tangerang, Depok, kemudian ada Cilegon dan segala macam gitu ya. Kalau kita lihat di peta itu, kalau kita lihat peta, kemudian petanya kita, apa namanya, Amati itu banyak dataran tinggi di bagian belakang, tapi di depan itu Jakarta dan sekitarnya. Nah itu dia dataran rendah. Itulah area sekitar yang ikut berkontribusi dan menyebabkan situasi yang memungkinkan pertukaran udara terjadi, termasuk pertukaran antar partikulat udara yang sudah tercemar. Jadinya bisa numpuknya di situ. Bisa numpuk di sini gitu. Lulusi bun, kebanyakan nge-fave. Enggak, enggak ada. Kan polusi juga enggak sih? Setiap minggu sepedaan. Sepeda buat berhenti merokok. Abis itu berhenti terus merokok gitu. Enggak, enggak, enggak. Tapi itu kalau misalkan kayak kegiatan-kegiatan, misalnya kita kan setiap hari minggu ada tuh untuk car free day, terus kayak mungkin masih ada juga yang banyak bike to work. Itu sebenarnya cukup membantu enggak sih, Mas? Kayak kendaraan bermotor kemudian itu kan jadi salah satu faktor yang berkontributing terhadap pencemaran udara di Jakarta gitu. Tetapi kalau kita solusinya hanya car free day saja, itu tidak cukup. Itu kayak solusi sementara enggak sih? Itu salah satu solusi yang harus dilakukan. Tapi solusi yang lain, misalkan pemerintah yang perlu juga aktif memantau corobong-corobong asap di perusahaan-perusahaan industri yang berkontribusi terhadap pencemaran udara itu perlu dilakukan juga. Nah, pertanyaannya nih, pertanyaannya nih, Mas, kan banyak industri rumahan ya, enggak cuma industri besar. Bahkan kalau di artikel tuh beberapa diberitahu kalau salah satu penyumbangnya adalah industri baja misalnya gitu ya. Tadi industri batubara, industri kerupuk gitu kan, padahal lagi seru-serunya cosplay dia ya. Lagi ngelive di TikTok. Iya kan, lagi ngelive dia di TikTok. Ini tuh sudah ada edukasinya enggak sih ke mereka gitu? Sudah ada himbawan gitu. Peran pemerintah itu sebagai regulator, mereka sebagai orang yang juga punya tanggung jawab mengedukasi publik gitu ya. Itu menjadi bagian-bagian kerja yang harus dilakukan. Jadi misalkan untuk pemantauan monitoring dari corobong asap itu perlu dilakukan penting. Kemudian pemantauan terkait dengan asap kendaraan bermotor gitu ya. Kalau kemarin sempat rame itu orang-orang suruh ngecekin apa namanya, kenapa? Emisi ya, uji emisinya. Itu juga perlu dilakukan. Sampai ke edukasi ke publik juga itu perlu dilakukan. Sampai pemerintah juga perlu melaporkan dalam bentuk satu laporan yang itu dipantau oleh publik. Namanya laporan inventarisasi kualitas udara. Itu juga harus dilakukan pemerintah sehingga publik itu tahu gitu. Harusnya tahu. Kerja apa yang dilakukan pemerintah untuk bisa menciptakan udara yang bersih gitu. Mereka kan punya izin ya ketika mendirikan industri ini. Apakah pemberi izin ini juga sudah memberikan himbawan kah? Ngasih tahu rules-nya, do and don'ts-nya terhadap industri gitu, terhadap pencemaran lingkungannya gimana? Apakah ada? Idealnya memang itu harus dilakukan secara rutin. Tapi kan apa namanya, ya kita berharap itu bisa dilakukan dengan rutin ya. Sehingga pencemaran udara itu tidak sampai menimbulkan tingkat yang berbahaya gitu. Nah, ngomong-ngomong soal bahaya, yang paling berbahaya nih. Ini apa sih buat manusia ataupun satwa sekitarnya? Sebenarnya kalau kita lihat beberapa pencemaran udara itu, misalkan untuk yang sulfur dioxide gitu ya, kemudian nitrogen oxide itu, kemudian ada PB timbel, kemudian ada apa namanya, gas karbon monoksida gitu ya, kemudian ada hidrokarbon, itu punya dampak yang berbeda-beda terhadap apa namanya, baik itu ke manusia, ke tanaman, maupun ke hewan, maupun ke harta benda yang kita miliki. Oh, jadi berdebut ya. Karena benda saya yang paling berharga adalah keluarga. Kalau kena polusi bahaya memang. Benar, benar. Repot ya. Repot, repot. Terus, berarti kan kalau zaman dulu ya, zaman dulu nih, ya gue nggak tua-tua banget ya, nggak jauh beda sama lo ya sebenarnya ya. Zaman dulu tuh di beberapa sudut kota itu ada indikator pencemaran udara. Iya kan, suka ada kan. Cuman kayaknya dulu ada, jadi ada merah, ada kuning, ada hijau saya ingat aku ya. Jadi terus itu ada angkanya, polusi tingkat, polusi udara gitu di daerah situ. Dulu di Bandung pernah ada. Di Jakarta juga rasanya ada ya. Dulu tuh di Bundaran Senayan, sebelumnya tuh sebelum ada pos polisi tuh disitu ada. Si indikator buat polusi udara itu. Tapi kenapa sekarang nggak ada lagi nih, pemerintah apakah akan ada tindakan kah gitu mengenai pencemaran udara ini? Karena, correct me if I'm wrong, di China itu dia butuh waktu sekitar 5 tahun untuk memulihkan kondisi udara yang tercemar. Karena saking banyaknya industri ya. Di kita sendiri nih, apakah ada tindakan khusus kah selain melarang kita membuat bawa kendaraan pribadi? Saya kira sumber pencemaran tuh kan dia macam-macam. Dari mulai kendaraan pribadi, dari mulai industri gitu ya. Dari mulai misalkan orang bakar sampah juga bisa menyebabkan itu. Nah, bakar sampah. Pernah bisa bakar emosi ya. Tapi sering kalau saya itu naik pesawat ke Soekarno-Hata itu, lihat dari atas tuh ada TPA yang sampahnya itu dibakar, terus asapnya kemana-mana. Itu juga jadi faktor ya. Kemudian belum lagi kalau misalkan ada kebakaran, kebakaran hutan atau apa gitu, juga jadi faktor yang dikontribusi. Sehingga solusinya memang perlu harus komprehensif gitu. Dan solusi itu dia tidak bisa hanya dilakukan melalui satu aksi, misalkan pemerintah mendorong masyarakat atau publik untuk mengecek kualitas asap kendaraannya, itu nggak cukup gitu. Tetapi yang tadi saya sampaikan kayak pengecekan rutin untuk industri gitu, cerobong asapnya itu harus dipantau dengan rutin gitu ya. Kemudian apa namanya, misalkan untuk yang pembakaran sampah itu juga saya kira perlu di edukasi lagi gitu ya. Dipertegas kayaknya peraturan ya, kalau nggak salah memang sudah ada undang-undangnya kan? Bisa ditidanakan ya untuk pembakaran sampah ini ya. Itu di dekat rumahnya si Varel, padahal suka bakar sampah katanya ya. Nah ini baru mau bilang, kita sekarang sudah bersama salah satu korban. Dan itu cemaraan udara pembakaran sampah. Jadi tetangganya katanya emang suka, ya namanya juga mungkin dari zaman dulunya masih habit yang masih suka Turun-temurun ya kan? Ngebakar sampah di halapan depan rumah, atau misalkan ngebakar sampah di mana. Yang ujung-ujung bisa kebakaran loh, padahal ya bakal sampah itu ya. Gimana Real, ini sebagai salah satu korban, kan lo kan udah selama ini umur 19 tahun ya, lo pernah nggak sih mengalami atau menikmati udara bersih, lo buka jendela gitu kan, bangun tidur, wah seger banget lo ngalamin tuh nggak? Gue rasa sih nggak kayaknya lately ya. Gue sih ngalamin, tapi di kampung Mbah. Oh di Jakarta dong. Di Jakarta dong, di Jakarta nih, Jakarta, Jakarta. Oh nggak, kalau di Jakarta jelas nggak. Nah gimana nih menurut lo, lo merasa ini nggak sih, merasa rugi, lo pengen komplain nggak sih, atau merasa, ah gue marah nih gitu. Itu kan hak gue punya udara bersih gitu. Salah satu perbedaan, ketika gue tiba di Jakarta gitu ya, gue kan nggak kok sih cepete. Padahal, itu ketika kita naik motor, itu, kotor itu, baru keluar bentar ke dari sini, paling 5 menit ya, 10 menit gitu ya. tapi, kok buka tuh udah kusem banget. Jangan lu sih ke minimarket, pakai motor jalan kaki, Rell. Iya, iya. Itu sih lu juga menyumbangnya. Iya, iya. Gue juga menyumbang ya. Tapi lu setuju nggak sih, kalau lu dialihin buat naik transportasi umum? Setuju, kalau terintegrasi sih mbak. Kalau nggak? Kalau nggak, kita juga males mbak. Tuh, kan ya emang males nih. Lu juga lagi budak? Nggak, gini, karena kalau misalkan, lagi di daerah Jakarta, kan udah lumayan terbantu lah, udah banyak yang terintegrasi kan. Lu bisa naik Tras Jakarta, lu bisa naik MRT, LRT, bahkan kalau lu mau keluar, lu ke Bandung bisa naik WUS sekarang, gampang. Iklan, iklan, iklan. Iya kan? Membantu, mengajak, mengajak. Iya, iya, iya. Betul, betul. Itu udah sebenarnya, kalau di daerah Jakarta, udah lebih lumayan enak lah. Tapi mungkin kalau misalkan lu ke daerah-daerah Tangerang, atau misalkan kayak Depok lah, atau Bogor. Kecibubur deh, kecibubur deh. Kecibubur bahkan. Itu kan kadang sulit. Ya, aku, itu rileh juga sih, salah pengalaman aku. Jadi, kan aku di GS ya, di Gading Sepong, Tangerang. Oh iya? Iya. Bahkan dari Jaksel ke BS itu kan sebelahan. Sebenarnya deket ya? Deket. Cuma, nah itu, cuman yang bisa disediakan tuh cuma dua. Itu pun jamnya. Nunggunya bisa, nunggu lebaran haji baru dateng ya? gimana enggak, semakin malus gak sih orang? Buat naik angkutan umum ya? mendingan, senjogokar, dateng, nyampe kan? Cepet gitu. Nah, masalahnya gini, mungkin beberapa orang gitu ya, enggak mau beralih ke transportasi umum, karena belum lengkap nih. Mungkin integrasi, iya, tapi keamanan, kenyamanan, kesempurnaan, keindahan cinta loh. Aduh. Enggak, 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 kan apalagi, terutama kita para cewek-cewek ya, sering banget kan kita lihat kasus pelecehan, apa segala macem, itu ada di angkutan umum ya, akhirnya, orang-orang tuh jadi males gitu loh, buat naik angkutan umum, balik lagi, balik lagi gitu. Tapi seberapa ininya sih, maksudnya gini, kalau lo disuruh pilih, untuk kegiatan sehari-hari, ke kantor, ke kampus, gitu ya, jalan-jalan, kalau lo disuruh pilih untuk naik angkutan umum, dan tidak diperbolehkan sama sekali, pakai kendaraan pribadi, lo setuju enggak? Bisa bilang, iya dan enggak, karena kita belum tahu ya, cuman kalau aku sih, setuju sih, kalau aku, karena, satu, ya murah kan, murah, murah, kemana-mana 3500, kalau naik trans Jakarta, trans Jakarta, tapi itu, berlaku di Jakarta ya, maksudnya kalau kita, ke Bandung, atau ke daerah-daerah lain, karena belum ya, belum ada ya, setuju ya, setuju, setuju, nah sekarang pertanyaanku satu lagi, lo lebih pilih mana, polusi udara, atau boketek? karena, kalau misalkan, di transportasimu, salah satu yang harus kita lawan adalah itu, itu, Mas itu partikelnya berbahaya, kan? itu berbahaya, kan? karena kalau misalkan di kereta, begini dong, pasti dong, iya kan? wuuuuh, nih, kanan salah, nih, kanan kiri, salah, iya, aduh, bukaki ya, iya, bukaki, buk, buk, segala macem kan, gitu, sejuta aroma ya, iya, itu apakah lebih berbahaya, kan, partikelnya dibanding polusi udara, makanya, jangan kemana-mana, buah kendaraan sendiri, angga dong, gue kan, naik transportasi umum, terus juga, ya itu tadi, trans Jakarta, gue, gue, favoritnya dua, TJ sama MRT, karena MRT cakep-cakep kan, isinya, iya, setuju, lu mah naik angkutan umum, bukan karena dia mau menjaga lingkungan, pasti gara-gara motivasi lain, kan, gue ketika lagi berangkat kuliah, waktu itu gue ketemu cewek cakep banget, tuh kan, di gerbong sebelah, kelihatan kayak di film-film, ih, keren banget, gitu, kayak di film-film luar negeri, gitu ya, di MRT, tapi cuma di MRT, cuma di MRT, tuh kan, jadi anak muda sekarang, itu motivasi dia naik angkutan umum, kayaknya bukan karena tadi, buat mencengah polusi, tapi karena murah, mau liat yang cakep-cakep, ya kan, mau ngeceng, tapi boleh gak sih mas, kayak gitu, ya boleh-boleh aja sih ya, sebenarnya ya, kalau lu, Rell gimana, Rell? Kalau aku sih, tetap situ, murah aja sih, gitu, murah? Iya, murah, pengen dia murah aja. Ini taraf murahnya lu tuh, berapa sih sebenarnya? Ya, taraf murahnya, ya segituan lah mbak. Berapa tuh? Karena kan kalau kita tahu nih, tarif naik teras Jakarta itu, selama terintegrasi kemana-mana, kita cuma 3.500, gitu. MRT, tergantung stasiunnya, 7.000 gitu-gitu kan. Bahkan terjauh kan dia 14.000, kenapa kita jadi nge-review? Tarif ya. Tapi mas, maksudnya gini, kalau semua gen Z ini, melakukan hal ini, jangka panjangnya tentu bagus dong? Iya, saya kira itu, jadi salah satu solusi, dan apa namanya, habit yang perlu kita lakukan gitu, dan perlu dijadi culture kita gitu, jadi naik transportasi umum, kemudian pemerintah menyediakan transportasi umum yang bersih gitu, yang berkontribusi terhadap polusi, apa, kualitas udara yang bagus gitu ya, kemudian terintegrasi gitu ya, itu memang jadi salah satu solusi yang harus kita lakukan gitu. Nah, memang kalau misalkan gen Z itu kan, sukanya yang keren dan beken gitu. Kalau pasal dulu saya, harus kekinian gitu kan. Sekiranya sekarang banyak solusi yang bisa ditawarkan, kayak misalkan sepeda, saya terlihat sepeda itu ada yang dipakaiin, apa, alat listrik gitu ya, yang bisa jalankan sewa, tapi banyak dibegal lagi sekarang, gimana masih? Terakhir dibegal, terus? Iya, kemudian ada spedalistik dan macam-macam gitu. Memang solusinya, harus mulai dari solusi individu, sampai solusi yang terintegrasi tadi, termasuk juga, tadi kayak Mbak Risa bilang, dibegal ya, kita memang pengennya transportasi itu, yang bersih, aman, nyaman gitu ya, kemudian estetik lagi-lagi, kalau anak-anak kita kan lebih, Instagramable gitu kan, kalau lagi naik, foto-foto gitu ya, itu lebih indah lagi gitu kan. Nah itu memang jadi salah satu solusi, yang harus ditawarkan oleh pemerintah, kita publik juga punya kewajiban, buat mendorong ke sana gitu ya, kemudian teman-teman yang Gen Z individu, juga bisa mulai berpartisipasi secara individu, dengan misalkan, ada yang digunakan sepeda listrik gitu ya, kemudian gunakan transportasi umum, yang sudah ada, yang bersih gitu, itu mungkin Mbak Risa. Ya sekarang kita udah mulai beralih nih, ke angkutan umum, pakai sepeda, industri-nya gimana, masa masih ngeluarin asep, atau harus ngeluarin duit? Itu juga jadi solusi pemerintah, yang harus, apa namanya, diintervensi gitu ya, industri misalkan, pemerintah harus rutin untuk, apa namanya, memantau mereka, kemudian memberikan solusi gitu ya, supaya mereka tidak mencemari udara kita gitu, kemudian sampai kalau memang industri-nya dalam tanda kutip nakal, ya pemerintah wajib memberikan sanksi gitu, entah dicabut izinnya, entah itu dibatesin, entah itu diberikan pajak yang lebih, atau seperti apa, itu memang, jadi bagian solusi yang harus dilakukan, tetapi saya kira penting publik, terutama gengzit, itu memantau itu semua, jadi kesadaran untuk memantau itu ada gitu. Nih, kalau misalnya pabrik kerupuk, nah, polusinya banyak, terus ditutup, lu bisa nggak makan ke banyak kerupuk? Nggak bisa, kalau misalkan disuruh milih nih juga ya, di dunia nih, lu lebih milih, nggak ada kerupuk, atau nggak ada sambal, lu lebih milih mana? Waduh, itu pilihan yang sulit ya? Iya kan? Sulit. Tapi, tapi salah satunya juga, pabrik kerupuk kan, yaitu, si asapnya bisa mengganggu juga, tapi dia rame banget di TikTok, nge-live gitu, bahkan sampai kayak, cosplay ganti pakai baju apa, itu idola baru gue sih soalnya, tapi seru lagi sebenarnya gue nontoninnya, masak kerupuk, sat gitu kan, terus dipilih lagi gitu. Tapi bahwa asapnya tuh, barang-barang banget. Minyaknya udah hitam-hitam gitu, asapnya juga banyak banget tuh, mungkin kayaknya dia harus pakai air fryer nggak sih? Iya, iya, iya. Iya, biar aman ya. Gitu, tapi kalau si industri-industri ini, ke depannya mungkin, atau ada solusi lebih bagus lainnya, memungkinkan kan ya, ke depannya mungkin ada teknologi baru lain nih kah? Tapi gini, satu dasar yang harus di, apa namanya, dilakukan itu adalah, menempatkan, industri, baik itu industri kecil dan menengah, apalagi industri yang punya, beresiko terhadap kesehatan, termasuk dengan pencemaran itu, di satu wilayah yang itu, tidak mengganggu permukiman. Memang kawasan industri itu kan, diciptakan, dan itu harus dipatuhi gitu. Termasuk industri-industri kecil itu, harus juga ditempatkan pada satu lokasi industri, yang tidak mengganggu yang lain gitu. Itu memang solusi terkait dengan pencemaran udara itu, tidak cukup dengan pemantauan tadi, kemudian menggunakan kendaraan, tetapi juga disiplin, dan apa namanya, melakukan perencanaan ruang kota yang baik. Itu yang harus dilakukan. Mas, sorry mau tanya juga, apa namanya, terkadang, masih banyak juga, apa namanya, pengendara motor, gue lihat di jalan itu, sambil merokok ya? Sambil merokok. Iya. Itu, maksudnya dari, dari kendaraan bermotor aja, kan sudah menyumbangkan untuk si polusi ini kan? Iya, iya. Si asap rokok itu juga, sebenarnya menyumbangkan nggak sih? Kalau itu mungkin levelnya mengganggu ya, mengganggu orang lain ya. Tetapi memang asap kan, kalau semua asap kita lihat, asap dari mulai sampah sampai asap rokok itu kan, sangat mengganggu pernafasan kita. Betul. Supanya lekit gitu kan? Lekit gitu, nggak enak gitu ya. Itu levelnya mungkin lebih ke sana sebenarnya. Tapi pun kalau itu misalkan, kan abunya itu suka, terbang kemana-mana itu ke mata orang, itu yang bahaya juga kan? Bahaya. Iya, soalnya kalau, ngendarin motor sambil merokok, mudah. Karena kalau ngendarin motor sambil pasang alih, susah. Gitu. Eh tapi eke bisa. Tuh, kan? Tapi mungkin ada satu lagi solusinya. Ingat nggak sih waktu jaman kita pandemi dulu, tahun 2020, ini tuh ya, lihat deh kualitas udara pada saat itu tuh bagus banget. Kenapa? Karena semua WFH. Iya, balik lagi kita WFH yuk. Setuju. Setuju. Itu kalau misalkan awal-awal itu, kan gue ada halaman belakang tuh ya, setiap pagi lagi berjemur di halaman belakang tuh kayak, kayaknya hidup lebih indah. Enak nih. Tentu kan ya. Kayak lagi enak-enaknya tuh pasang awal. Masa kita harus ngiri sih sama kota-kota lain gitu kan, atau negara-negara lain yang udaranya lebih bersih. Iya kan? Ya minimal bersih dari bawa-bawa ketek mah nggak apa-apa lah. Tapi mas, apa namanya, kalau misalnya kayak buat Genzini gitu kan, dan mungkin teman-teman yang lagi pada nonton, untuk kedepannya yang harus dijaga atau yang bisa, untuk pribadi lah masing-masing gitu. Untuk meminimalisir itu apa gitu kan? Satu awareness ya. Awareness terhadap situasi tadi saya sampaikan, jadi kita mesti aware gitu ya. Kemudian kalau kita aware dengan situasi itu, kita bisa melindungi diri kita dengan, kalau dibilang ada namanya survival kit gitu ya, buat polusi gitu ya, kayak masker tadi ada obat tetes mata, kemudian pakai perlengkapan, saya tadi belum sampaikan, misalkan untuk polusi udara itu juga bisa menyebabkan namanya hujan asam. Hujan asam itu sifat, jadi ada partikulat sulfur dioxide itu kalau pas dia terbang ke atas, kemudian kena, apa namanya, bergabung dengan awan atau kena tetes hujan gitu ya, dia turun kembali ke tanah gitu, itu yang menyebabkan korusif di motor, segala macam, di mobil dan macam-macam. Padahal bau tanah pas mau awal-awal hujan itu enak loh. Tapi kalau ada itu baunya jadi nggak enak banget itu, dan itu berbahaya juga buat teman-teman juga ada yang sensitif kulitnya, itu bisa gatal-gatal. Mas, gue penasaran nih, kan tadi kita sempat bahas yang aplikasi itu. Aplikasi apa dulu nih? Tinder apa? Bumble? Kayak aplikasi itu yang polusi-polusi. Dijelasin dong. Dijelasin dong. Mau masih pake cerit-cerit lah. Nah itu sebenernya gue penek, itu sebenernya real time nggak sih? Apa data dari mungkin satu hari sebelumnya, tapi malah disajinnya sekarang? Keren nggak? Nah itu gimana tuh? Itu bener-bener sesuai saat itu juga tuh? Idealnya, karena informasi itu harus cepat, karena itu dijadikan dasar terhadap pengambilan keputusan orang untuk merespon apakah mereka nanti beraktifitasnya seperti apa, mestinya itu real time. tetapi yang di data itu kan saya bukan orang yang ngeliat datanya, jadi apa atau di belakang layarnya yang mengolah itu saya nggak tahu. Tapi kalau kita punya ekspektasi terhadap aplikasi itu, tolong dong dibikin real time aplikasinya gitu, apa namanya, data dan informasinya gitu. Sesuai akurat ya saat itu juga ya? Karena itulah yang kemudian menjadikan dasar, apa namanya, peringatan dini. Persiapan dini kita untuk tahu situasi seburuk apa sih kualitas udara di Jakarta. Bisa nggak sih Mas? Kayak di Jepang kan ada tuh ya, dia suka ngasih kabar tuh ke warganya, mau terjadi gempa apa gitu. Bisa nggak sih kita dikasih peringatan kayak gitu? Saya kira itu harus gitu, karena misalkan saya dulu sering jalan ke mall, tiba-tiba ada promo apa gitu kan? Kita suka... Tahu nih promo yang itu Mas. Sama promo kopi. Iya bener. Untuk udah di boycott terus. Dan itu informasinya tiba-tiba nongol di SMS atau di WA kan? Iya bener. Nah itu kan... Itu harusnya bisa ya? Bisa ya, jadi bisa sebenarnya itu mungkin gitu. Atau harusnya ada indikator yang terpampang nyata gitu kan? Kalau ingat mungkin dulu di tahun 2020-an, ini ada gimmick, ini promo dari sebuah serial yang ada di Netflix nih. Ini serial Korea ya, kalau nggak salah judulnya apa? Black Knight. Black Knight. Nah ini si pemeran utamanya itu, dia kepasang tuh di videotron besar, jadi kalau udaranya bagus, dia maskernya akan kebuka. Tapi kalau udaranya jelek, maskernya tuh kepake. Dia pake masker. Itu kan menarik ya buat orang-orang kayak, oh dia lagi pake masker, berarti udaranya lagi jelek nih. Jadi kan kita harus kayak, oh dia pake masker, kita juga harus pake masker nih. Pake masker. Nah itu kan harusnya memungkinkan ya, ada indikator-indikator kayak gitu ya. Betul, betul, betul. Dan itu apa namanya, memang sesuatu yang harus kita cermati gitu. Jadi Genji juga bisa mencermati itu, kemudian menyuarakan itu gitu ya. Karena Genji suka banget tuh sama yang kayak gitu-gitu, apalagi kayak Korea, kayak gitu-gitu. Langsung, langsung pada ngikutin gitu pasti jadinya. Langsung jadi motivasi tuh, langsung ngikutin. Langsung masuk story tuh, woy, evolusi kui gitu. Oh iya, pasti langsung pada update begitu ya. Langsung update story. Sebenernya si Farah juga sempet jadi korban untuk di daerah rumah lu ya, yang di Cilegon. Oh lu pernah kena juga kan ya, korban yang waktu apa di Cilegon ya? Iya, bukan korban Cilegon. Saya orang-orang sih, cuma sebelahnya aja mau Cilegon. Oh, jadi lu kasusnya gimana tuh? Jadi, iya sempet di Cilegon tuh ada, aku sih ya ngomongnya sih kebocoran limbah apa gimana ya. Wah kayak Cernobyl lagi nih, jangan-jangan. Cerem banget. Tapi limbah dari sebuah industri di Cilegon itu, jadi kejadiannya pagi buta gitu. Jadi ketika warga ingin memulai aktivitasnya, itu mereka mencium bau yang gak enak lah gitu. Dan is gitu di tenggorokan. Kayak pedes gitu di tenggorokan. Lu makan seblak gak tuh? Enggak kan? Tapi udah pada mandi kan semuanya? Tajemnya baunya ya? Tajem baunya muncur. Dan itu sempet buat viral juga, terutama di daerah Serang dan Cilegon itu. Dan anehnya itu, ya udah tau ada kejadian itu, ya udah, let it be. Didiemin aja ya gitu? Tapi pada saat itu terjadi lagi gak setelah itu? Enggak sih itu kayaknya sekali doang. Sebenernya mungkin ditanggulangi, lu aja gak tau. Lu aja gak dapet. Sejadi. Tapi mungkin gak sih mas, kalau kayak polusi gitu, kayak Cernobyl gitu kasusnya, ada dampak-dampak yang gak kelihatan, gak kasat mata? Pencemaran udara itu kan, sebenarnya kita, kalau kita lihat, tingkat level keparahannya itu, kita lihat seperti kabas tadi saya bilang gitu ya. Tetapi yang kalau saya bilang silent killer gitu, slowly gitu ya, kita kan tiap hari mencium, apa namanya, partikel yang berbahaya tadi, beracun, tiap hari ketika itu terkamulasi di tubuh kita, itu yang... Jadi karsinogenik gitu gak sih? Karsinogenik gitu, kemudian pelan-pelan itu seperti kita gak sadar kalau kita itu... Lagi dibunuh secara pelan-pelan. Lu tahu gak karsinogenik? Itu dia. Udah pasti gak tahu. Kita renggung dulu ya. Enggak gak. Karsinogenik itu menyebabkan, awal mulanya kanker. Oh gitu. Jadi silent killer. Tapi lu tahu gak, ada makanan yang ternyata dia membunuh. Apaan? Serial killer. Aduh, serial killer. Satu lagi dipertanyaan kalau dari aku, tips buat kita nih, terutama generasi muda ya, apalagi yang tidak memiliki privilege udara bersih, ada gak sih tips-tipsnya untuk menjaga kesehatan kita nih? Karena kan kita sering banget batuk pilok tadi, mata berair. Dikirain karena kurang saldo, ternyata polusi udara gitu. Ini ada tipsnya kah gitu, atau pesan-pesan buat kita, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi hal-hal ini? Satu, kita harus waspada. Tentu ya, kita waspada terhadap kondisi udara, kita aware gitu ya. Kita itu berada di kota yang seringkali diumumkan menjadi kota yang terpolusi, berprestasi tapi dipolusi ya. Sehingga kita satu aware dulu terhadap situasi itu ya. Setelah kita aware itu, kita sering-sering pantau kualitas udaranya. Saya kira kemarin Pemprov sudah mengeluncurkan, apa namanya? Aplikasi ya? Aplikasi kalau nggak salah. Untuk memantau kualitas udara ya? Oke. Itu menjadi salah satu, apa namanya, channel yang kita bisa manfaatkan untuk bisa mengetahui kondisi kualitas udara gitu ya. Kemudian, memang kalau pas situasinya buruk, kepaksa sekali gitu ya. Kita harus siap-siap memang bawa masker, obat tetes mata gitu ya. Kemudian, kalau tadi Farrell bilang, mukanya kusam ya, kita harus siap-siap nanti. Pakai skincare ya. Pakai skincare ya. Pakai sabun cuci muka. Sabun cuci muka gitu kali ya. Iya betul ya. Atau pakai apa namanya, kalau sekarang itu buff itu yang sampai. Oh iya, sampai semua mata doang ya. Oh iya, sampai kayak ninja gitu ya. Iya, kayak ninja betul ya. Itu bisa ya. Itu bisa paling nggak mengurangi, apa namanya, partikulat itu yang masuk ke, apa namanya, ke paru-paru kita, ke badan kita. Itu bakal ada sebuah series di Netflix ya. Ini, dia judulnya tuh Rain, nyertain kalau hujannya itu tuh berbahaya. Karena saking terpolusinya sih, kota itu pada saat itu. Jadi kayak apokalips gitu lah. Kalau di sini kira-kira itu terjadi, punah nggak sih manusia? Jangan dong. Karena satu aja spesies ini punah, akan memicu kepunahan masalah spesies lainnya. Betul. Itu dia. Makanya penting banget buat kita menjaga bumi ini. Karena ini kan cuma satu-satunya rumah kita nih. Kecuali Elon Musk bilang kita bisa tinggal di Mars ya. Tapi pasti mahal lagi ya. Jadi harus kita jaga sama-sama, hindari polusi. Ya. Hey. 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 Sub indo by broth3rmax